Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemisah PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah melalui PLN UPT Bekasi merevitalisasi 4.000 pohon mangrove di desa Huribjaya sebagai bagian dari program TJSL. Upaya tersebut bertujuan untuk mencegah abrasi dan meningkatkan perekonomian lokal melalui pembangunan rumah produksi UMKM. PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah melalui PLN UPT Bekasi menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian alam dengan melakukan revitalisasi pohon mangrove di pesisir pantai desa Huribjaya. Kegiatan ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial lingkungan PLN yang bertujuan untuk melestarikan ekosistem mangrove dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Huribjaya. Revitalisasi pohon mangrove dilakukan dengan menanam 4.000 bibit pohon mangrove di area yang telah terdegradasi, serta peletakan batu pertama untuk pembangunan rumah produksi UMKM pengolah buah mangrove di desa Huribjaya, kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh senior manajer keuangan komunikasi dan umum PLNU ITJBT, Firdaus M. Nur, kepada Pegiat Mangrove, Agus Arief Setiawan, pada Senin 15 Juli lalu. Acara tersebut juga turut dihadiri sejumlah stakeholder di antaranya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bekasi, Camat Babelan, Kepala Kelurahan Sembilangan, Kepolisian, dan TNI AL sektor setempat. Adapun dalam pelaksanaannya, PLN UPT Bekasi menggandeng komunitas lokal setempat yakni Kelompok Masyarakat Pengawas IU, serta Filantra sebagai mitra kolaborator. Sinderal Manager PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah, TJW Hardiona, mengatakan program ini menjadi salah satu wujud kontribusi PLN dalam pelestarian lingkungan untuk mendukung masa depan berkelanjutan. Hal yang sama juga diungkapkan Manager UPT Bekasi, Dewi Setia Harini. Menurutnya program tersebut memiliki potensi yang layak untuk dikembangkan. Kepala Desa Hurib Jaya M. Tayakub menyambut baik dan mengapresiasi penuh program PLN. Menurutnya masyarakat merasa senang atas kepedulian PLN dalam turut menjaga wilayah Desa Hurib Jaya dengan melakukan penanaman pohon dan penampingan pemanfaatan mangrove. Dengan adanya program ini, PLN berharap revitalisasi mangrove dapat berjalan baik sehingga dapat mencegah terjadinya abrasi di pesisir pantai Desa Hurib Jaya. Selain itu juga dari sisi ekonomi, penampingan UMKM yang dilakukan dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga mendorong peningkatan perekonomian setempat. Nah kami melihat ada potensi yang layak untuk dikembangkan. Sehingga kami memberikan bantuan ini ya mulai dari bibitnya, kemudian penanamannya, nanti pendampingan pemeliharaannya, juga ketika nanti pada saat pengolahan produknya. Jadi kami juga memberikan bantuan kepada UMKM bagaimana bisa menciptakan satu produk yang memang layak menjadi tanaman pangan dengan produknya antara lain sirup buah pidada, kemudian dodol buah pidada, dan juga produk-produk olahan yang lain. Nah harapannya ketika nanti program ini bisa berjalan berkelanjutan, maka tentu akan membantu kesejahteraan dari masyarakat sekitar. Sekaligus kita bisa menjaga lingkungan ya, karena seperti kita ketahui bahwa Tarawan Mangrove ini memiliki peran yang sangat bagus untuk lingkungan, antara lain sebagai habitat hidup dari ikan-ikan, dan juga sebagai penahan abrasi dari gelombang pasang air laut. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik, dan tentunya bisa memberikan manfaat yang spesionalnya untuk masyarakat desa Urib Jaya ini.